Banyak orang yang tidak menghadiri proses, jadi kadangkala kita ingin untuk berhasil, kita ingin untuk mencapai sesuatu, tapi untuk menjalani proses, kadang kita ogah, kadang kita tidak berani, selengkapnya setelah yang satu ini. Banyak jenis dari kita yang mempunyai cita-cita itu tinggi, mempunyai cita-cita yang luar biasa, mempunyai ingin seperti ini, ingin jadi ini, ingin mempunyai ini, ingin capek, ini itu banyak, tapi kadang dari kita sendiri itu tidak pernah menghadiri proses atau kurang menghadiri proses. Kita bisa seperti ini itu karena proses yang panjang, kita bisa seperti ini sekarang itu karena prosesnya tidak sebentar, karena proses yang lama. Nah, di dalam proses itu banyak sekali tanjakan, banyak sekali turunan yang mungkin kita tidak menyadari itu, yang kita tahu, yang kita rasa atau yang kita hargai adalah hasilnya. Kalau hasilnya buruk berarti ya buruk, kalau hasilnya baik, kalau hasilnya mencapai atau cita-cita tercapai berarti ya yang kita anggap hanya cita-cita yang tercapainya, bukan prosesnya. Padahal dalam sebuah keinginan, dalam sebuah pencapaian itu sebenarnya yang dilihat adalah prosesnya. Kalau kita hanya melihat tentang hasilnya, kita akan menjadi orang yang tidak lengkap. Pada saat hasilnya kurang membawaskan, kita akan menyalahkan diri sendiri atau mungkin menyalahkan orang lain. Pada saat hasilnya itu baik, pada saat tercapai hasilnya itu, kita mempunyai diri sendiri. Dan kita lupa bahwasannya untuk, bahwasannya pada saat kita mencapai keberhasilan itu banyak pihak-pihak terkait. Nah, itu kita lupakan karena kita sudah berhasil, tapi coba pada saat kita gagal. Semua kita salahkan. Jadi, saya sendiri juga belajar. Ini pengalaman pribadi, tetap yang saya share ke teman-teman ini pengalaman pribadi. Dan juga yang saya lihat dari berbagai macam sumber, berbagai macam yang dilakukan oleh teman-teman, oleh orang di sekitar saya, atau orang yang pernah saya temui, itu kurang bisa mengalami proses. Kita bisa mencapai cita-cita itu prosesnya tadi yang saya katakan ada tanjakan, ada turunan, di situ ada sedih, di situ ada kecewa, di situ ada mengangis, di situ macam-macam. Pada saat kita menghadapi kegagalan atau belum berhasil, atau hasil yang tidak seperti yang kita inginkan, kita tidak akan menyalahkan orang lain. Bahkan mungkin kita tidak akan menyalahkan diri sendiri. Karena apa? Dari hasil yang belum tercapai ini, dari hasil yang mungkin mengecewakan ini, di belakang itu banyak proses yang bisa buat kita belajar. Di belakang itu banyak proses yang bisa membuat kita lebih bersikir. Di belakang itu banyak proses yang bisa untuk bahan kita melangkah ke depan. Artinya proses ini jangan dilupakan, proses ini jangan diabaikan, proses ini jangan dianggap tidak penting. Ada juga quote atau mungkin nasihat yang sangat luar biasa. Jadikan proses ini sebuah teman. Jadikan proses ini sebagai penamping kamu, agar kamu di kemudian hari tidak melakukan hal yang sama, yaitu mungkin kurang baik di proses ini. Jadi jangan dilupakan, jangan ditinggalkan, atau mungkin diabaikan sebuah proses itu. Apapun pencapaian kamu di kehidupan kamu, semuanya tidak terlepas diri dengan proses. Pencapaian kamu, kegagalan kamu, keberhasilan kamu, tidak hanya keberhasilan. Sebuah kegagalan itu ada prosesnya, makanya sebuah proses ini sangat penting. Kalau kita melupakan, atau mengabaikan sebuah proses, atau meninggalkan sebuah proses, atau menanggap proses ini tidak penting dan hal yang harus dilupakan, ke depannya kita akan melakukan kesalahan yang sama. Makanya di video kali ini, yang ingin saya sampaikan adalah, ayo kita menghargai proses. Menghargai proses apapun itu. Nah di dalam menghargai proses itu, kita harus punya pemikiran yang bahwasannya tidak ada keberhasilan. Tidak ada kesuksesan. Tidak ada tercapai yang kita, kalau kita belum pernah merasakan gagal. Kecuali kita anak-orang kaya. Kecuali kita anak-orang mampu. Apa-apa dengan minta. Tapi kalau kita mulai proses ini dari bawah, pasti kita menemukan kegagalan sebelum kita menemukan keberhasilan. Nah proses ini perlu kita bawa, pada saat kita menuju ke cita-cita kita atau ke keinginan kita. Jangan kamu menghilangkan proses atau menemukan proses. Salah satu yang mungkin kita melupakan proses adalah. Pada saat kita jangkan. Tapi pada saat kita berhasil coba. Proses saya itu sulit, gini, 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 gini. Proses saya itu jingkir balik. Itu diingat semua. Tapi pada saat kita berhasil, proses seperti ini tidak ada. Gagal semua. Tidak ada gunanya semua. Padahal ini sangat berguna. Proses ini sangat berguna. Entah itu kalau berhasil, entah itu kalau bergagal. Jadi kita punya banyak perpustakaan di kepala kita, di pikiran kita tentang bagaimana cara kita menghadapi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya dari proses itu. Ini sebenarnya konten yang dari lama Insebo tapi belum sempat gitu. Melalui proses itu penting. Banyak orang-orang yang akhirnya jatuh lagi. Akhirnya hancur. Karena tidak melalui proses. Apapun melalui proses itu. Yang kedua adalah tidak siap gagal. Sekolahan kita pada saat kita sekolah ini kita diwajibkan untuk berhasil. Kita disiapkan diri kita untuk bagaimana caranya berhasil. Bagaimana cara mengerjakan nilai. Bagaimana cara mengerjakan tugas. Dan berhasil. Kita lupa bahwa dalam kehidupan kita itu kita juga perlu mempersingui diri pada saat kita gagal. Kita juga perlu bagaimana cara-cara mengatasi pada saat kita gagal. Tapi di sekolahan tidak diajari untuk gagal. Dan gagal itu bukan suatu hal yang guna. Gagal itu bukan suatu hal yang yang dosa. Gagal itu hal yang wajar. Salah satu di dalam pergagalan itu salah satu bungkusnya adalah proses tadi. Kalau kita tidak mengalami prosesnya selesai. Nah dari itu ayo mulai dari sekarang kalau misalkan teman-teman melihat video ini dan ini bisa mungkin ya mungkin bisa membuat kita lebih melek memperfikir. Bahwasannya apa yang kita capai hari ini tidak terlepas dari yang namanya proses. Apapun yang kita capai nanti apapun itu entah itu berhasil atau belum berhasil atau gagal. itu juga melewati yang namanya proses. Jadi proses ini perlu kita apresiasi ternyata diri saya masih kuat. Ternyata diri saya masih berdiri. Ternyata diri saya masih tegak. Ternyata diri saya masih positif. Meskipun prosesnya adalah seperti ini seperti ini seperti ini dan proses setiap orang itu berbeda. Proses setiap orang untuk mencapai sesuatu entah itu berhasil proses mencapai sesuatu yang itu belum berhasil atau gagal itu proses setiap orang berbeda jangan disamakan. Kenapa proses saya kok berat? Dia prosesnya kok gampang? Kenapa proses saya kok mencedihkan? Dia prosesnya kok seneng-seneng tidak bisa disamakan. Dan itu sudah sudah takaran tidak bisa disamakan. Maka dari itu di asas video saya ingin sampaikan harga proses. Jadikan proses ini sebagai pendamping untuk mencapai cita-cita yang belum tercapai. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.